ini Pantai Kukup pantai yang paling rame karena ini Pantai Jujugan nah ini ada parkiran bus kemungkinannya disini tapi kayaknya ini sepi oke kita bilik kiri ini adalah Pantai Ngerakal akhirnya kita berjalan di pinggir pantai teman-teman ini adalah area Pantai Sunda terus kesana lagi ke arah daerah Pantai Indrayanti nah kita mulai lagi teman-teman ini ada pertigaan ke kiri ini adalah jalan jalur lintas selatan atau CCLS kubunggidul ya teman-teman nanti tembusnya di daerah Tepus dan lain sebagainya menyebabkan ke arah Pratsimahontoro dan lain-lain ada warung dan kondisi jalan seperti ini ya teman-teman ini jalan-jalan biasa untuk hutan hutannya hutan jati masih seperti yang tadi ya teman-teman atau yang dari jalan raya ya teman-teman dari gununggidul menuju ke sini itu kan banyak sekali untuk hutan-hutan jati seperti ini nah ini kita sudah sampai di tempat loket ya teman-teman jadi loket untuk Pantai Gununggidul ini dari Limbarun sampai Indrayanti sana untuk tekan-nya ini 15.000 ya teman-teman ya oke kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke area Pantai-Pantai di kawasan gitu nih jadi untuk tekan 15.000 itu dari sini ya teman-teman ini ada pintu masuk dari Mbawon eh ini ya apa namanya Baron Pantai Baron ke arah kanan terus ini setelah ini kita manjak ya teman-teman nah ini searah di sini ini kita harus pilok ke kiri sini nah ini kita pilok lagi ke kanan nah ini jalannya lumayan bagus ini ini belah bukit wah ada bis itu ada bis tanggung kalau ini hutan apa ya ini gak tau namanya bukan jati nah setelah itu ini jalannya turun seperti ini teman-teman nah ini kita sudah sampai ini Pantai Mesra Pantai apa itu ke kanan tadi ini Pantai Kukup nah Pantai yang paling rame karena ini Pantai Jujugan oke kita menuju ke arah timur aku ke Kukup itu udah dua kali teman-teman udah terlalu banyak sih atau gak terlalu sering itu pun sama rombongan di daerah desa aku ya pertama pakai mobil kedua pakai elem dua elem rombongan majlis gitu ya piknik suasana disini banyak sekali tanaman-tanaman bohong singkong seperti ini ya teman-teman dan juga bohong jati ini ada res area teman-teman 15.000 itu kita bisa leluhasa ke pantai dari sana tadi ya dari daerah Mesra Kukup Baran sampai ke daerah Indrayanti pokoknya Indrayanti itu paling ujung jalan ini ya dan mungkin kalau kita ke arah timur lagi itu ada jalan lagi itu biasanya saya juga termasuk itu nah ini ada nah Vira itu tadi mungkin resort ya disitu stay oke itu kalau dari pantai Kukup itu kan ada yang pulau kumbuhan kecil ya di Kukup itu mungkin dari situ itu bisa kelihatan kayak ada rumah-rumahnya disitu tadi kalau kalau pas pertama kali disitu aku baru baru teman-teman itu baru dibangun disitu ini ada jalan menuju ke arah pantai sepanjang kanan terus ini Watu Kodok teman-teman nah yang suka camping biasanya banyak sekali orang yang camping di Watu Kodok soalnya parkiran itu dekat sekali dengan pantai teman-teman yang pasti di daerah sini itu banyak sekali penjual-penjual anu ya teman-teman penjual belalang ya belalang goreng atau alang goreng tapi aku enggak beli sih takut apa takut kalau gatelen kalau gatel-gatel nah ini menuju ke Pantain Drini temen-temen ke kanan tadi kantren Drini itu banyak sekali kapal-kapalnya disitu kalau kita dari Watu Kordo itu bisa banget menuju ke arah Pantain Drini bisa dulu aku juga foto-foto di sana ada kapal kapal itu menarang kapal di atas bukit foto-foto di situ padahal itu milik kawasan daerah Pantain Drini hanya dari Watu Kordo itu seperti ini nge-camp disitu kita bisa jalan-jalan ke Pantain Drini nah disini ada pertigaan ke kanan ada pening penginapan ini tulisannya untuk jalan di sini ya suasananya seperti ini enggak ada yang istimewa ada pemandangan bagus bukit apa ini kayaknya aku mau beli bensin dulu ini temen-temen soalnya bensin udah habis ini ya sini aja lah yuk kita lanjut lagi perjalanan kita ini tadi udah tak isi satu liter di daerah mana itu jauh pokoknya tadi ini ada homestay teman-teman jauh resort Dreamy Hills ya teman-teman ada pebibitan tanaman disini jarak yang lumayan jauh seperti ini ini tapi anu ya temen-teman tiket masuknya itu bisa satu enaknya jalan-jalan di gunung gitu itu seperti itu ini ada gasibu-gasibu ya beda dengan pantai lain kalau pantai lain mungkin ya udah satu pantai ya tiket jadi pindah tiket lagi lain kalau disini cuma parkir saja mbaernya suasananya cukup cerah ya teman-teman disini jadi kalau di pantai itu paling ini air cerah seperti ini lautnya itu bisa biru kalau pas mendung lautnya jadi hitam nah ini ada pertigaan teman-teman kita belok ke kanan ke kiri bisa menuju ke arah anu jelas ya jelas itu atau ke gunung gitu ya ke atas ini ada tubuh perbatasan ya teman-teman ya kayak doer kacang lebih ini war kacang war jagung terang-terang ini ada apa itu ya keren jadi sini kelihatan ada kayak ada tempat yang bagus itu ya di sana nah ini ada parkiran bus kemungkinannya disini tapi kayaknya ini sepi ya oke kita belok kiri ini adalah pantai ngerakal ya teman-teman disini ngerakal nah ini banyak pandan-panden ya di sebelah kiri tadi ya ya sudah nampak dekat dengan pantai itu ya dan ini jalannya nanjak ya teman-teman nanjak tapi enggak ekstrim lah terus datar lagi kan terus turunan lagi ya seperti inilah kondisi daerah namanya gunung kemarin dari daerah kepempatan cemarang menuju ke sini saja udah jalanin nanjak-nanjak itu ya nanjak dari edi mana itu di tanjakan celongab itu kayaknya ekstrim oke di depan kita itu ada vertikal teman-teman ke kanan bisa menuju ke arah pantai selili ya teman-teman kayaknya aku pernah ya ke pantai selili ini jadi untuk pantai Gurung Kidul itu yang pernah kunjungi itu hanya ya ke pantai pesra terus pantai apa itu ya pokoknya dekat dengan pantai pesra itu terus pantai kokop terus pantai selili itu ini harus intraya ini menurut juga arah pantai pantai satrenan kayak disitu tadi ini buketnya jalan nurun lagi ini ini ada pendopo teman-teman abis lagi kalau disini lumayan asik sih ya untuk perjalanan enggak panas juga enggak dingin ini standar-standar aja penginapan juga tidak di ini terus datar lagi nah ini sudah banyak rumah-rumah ini nampaknya ini daerah pantai Sunda ya teman-teman nah setelah pom ini yuk akhirnya kita berjalan di pinggir pantai teman-teman ini adalah area pantai Sunda terus kesana lagi nanti ke arah daerah pantai Indrayanti ya teman-teman kita akan mampir sejenak ya untuk pantai Indrayanti suasananya seperti ini teman-teman jadi parkir di pinggir jalannya di pinggir pantai seperti ini ini jauh-jauh 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 dari Semarang kalau enggak mampir pantai ya juga kebanyakan ada melayar tiket soalnya ini udah ujung ya teman-teman kalau udah sampai di pantai Indrayanti itu jelannya udah hampir ngiri lagi udah enggak terus nanti ketemu pintu tiket masuk lagi disitu keren udah ya teman-teman cukup disini kayaknya ya untuk vlog kita menjelajahi pantai Gunung Gitul ini terima kasih sudah menonton menonton video selanjutnya terima kasih